Intro Ya seperti yang kalian ketahui bersama pada chapter kali ini Untuk kedua kalinya atau mungkin kesekian kalinya Luffy dengan bangga mengatakan Aku akan mengalahkan Kaido Bagi Kaido mungkin ini terdengar lawakan yang sangat receh Sebab ya kita tahu bersama apa yang terjadi sebelumnya Tapi melihat apa yang terjadi pada chapter kali ini Ya dimana langit terbelah menjadi dua Dimana benturan hakim Luffy menyamai Kaido Dimana mungkin level dari Luffy sudah menyamai dengan karakter-karakter yang bisa menghimbangi Kaido Atau mungkin mengalahkan Kaido Seperti Oyaji, Akagami, Roger, Rock di Zebek dan juga Kozuki Oden Yang mana dengan begitu seharusnya ini adalah final battle sesungguhnya Kemenangan akan ditentukan sesuai perkataan Luffy Mengalahkan Kaido untuk terakhir kalinya Namun yang jadi masalah bagi Mimin disini adalah Apakah itu cukup mengalahkan Kaido Kaido kuat lho Lihatlah udah berapa ronde ia mainkan Tetapi Kaido masih strong dan kuat Ya Kaido sangat kuat Nah menurut Mimin mengalahkan Kaido tidak cukup dengan menggunakan haki raja saja Karena Oden Ya karena Kozuki Oden tidak begitu Apalagi uniknya Seperti yang kalian ketahui bersama-sama Tidak ada satu hal selama ini Luffy memenangkan dengan cara yang sama Dipakai oleh musuh Terutama di bagian haki Contoh Luffy melawan Katakuri Pada awalnya Luffy berusaha pula meningkatkan Kanbunnya Karena menyadari teknik Katakuri Dan berusaha untuk menyamai Katakuri bukan? Ya sekedar terlihat keren dan selevel dengan musuhnya Tapi pada detik-detik pertarungan mereka Kita tahu bersama Luffy tidak lagi mengandalkan Kanbunnya Untuk melawan Katakuri Tapi mode gear barulah yang menjadi opsi pembeda pada pertarungan itu Dan kita tahu kejadian yang sama terjadi saat melawan Kaido Luffy lagi-lagi menyadari rahasia teknik dari musuh Dan mencoba menyamai tekniknya Yang mana musuh Luffy juga memiliki kesamaan dimana Kaido dan Katakuri sama-sama kuat di teknik yang coba disamai oleh Luffy Artinya endingnya pasti ada faktor pembeda untuk memenangkan pertarungan ini bukan? Seperti pertarungan sebelumnya Jadi disini pada intinya tidak cukup dengan teknik yang sama dengan musuh Dan disinilah opsi pembeda Luffy untuk memenangkan pertarungan itu Ya dan satu-satunya opsi pembeda yang belum dilakukan Luffy pada saat ini Pada saat dia melawan Kaido sampai detik ini Luffy belum memunculkan gear baru Nah pertanyaannya gear macam apa yang akan dilahirkan Luffy sebagai opsi pembeda di pertarungan ini? Hmm menurut SBS Oda Sensei mengasih tanda soal gear kelima Ya intinya akan ada gear barulah Cuman yang jadi pertanyaannya lagi gear seperti apa dan macam apa bentuknya? Ya itu pertanyaannya Dan jika itu pertanyaannya Maka jawabannya tinggal melihat pola serangan Luffy pada chapter kali ini Dan itulah gear yang akan muncul Sebab sejauh ini pula gear-gear Luffy muncul akibat pola pertempuran Luffy itu sendiri Contoh gear snakeman muncul dari pola serangan Luffy yang mencoba mengatasi Kenbun Katakuri dengan menyerang dari berbagai sisi Namun selalu gagal karena Katakuri nge-cheat Maksudnya Katakuri mampu menemukan Luffy di atas, di bawah, kanan, belakang, dan lainnya dengan Kenbunnya Nah dari pola itu timbullah atau muncullah gear snakeman yang mana meningkatkan keefesiensi dari pola serangan Luffy sebelumnya Dan worth it pada awalnya Kemudian gear bondsman lahir dari pola pertahanan Luffy yang sangat lemah Iya bondsman adalah solusi Luffy untuk mengatasi serangan fisik Doflamingo yang mutlak melukai Luffy Dan akhirnya jadi besi karet yang bahkan membuat Doflamingo heran melihatnya Jadi jika bertanya-tanya seperti apa gearnya Luffy Iya kita tinggal melihat pola pertempuran Luffy yang paling dominan Dan disini kita melihat dua cara Luffy melawan dua bentuk Kaido Pertama ketika Kaido dalam bentuk naga full zoanya Serangan Luffy hanya sebatas armamen haki Atau bahkan memakai advance dan itu pun udah cukup untuk mempermalukan naga yang satu ini Kedua ketika Kaido dalam mode pentungannya Baik hybrid atau normal yang penting pakai pentungan Luffy berusaha mengimbangi haki raja dari Kaido Sampai di titik menyamainya Dan dari dua cara itu dan juga pada saat melawan dua Yonko Satu-satunya persamaan yang terjadi adalah To the point pada Kaido Iya Luffy hanya berusaha adu kekuatan dengan Kaido Cuma dengan Kaido layaknya predator yang sudah mengunci targetnya Hmm siapa itu Big Mom Dan dalam menyerang Kaido Menariknya Luffy menyerangnya dengan haki raja Dengan teknik yang menurut Mimin ini adalah petunjuknya Ya Luffy sempat mengeluarkan dua teknik yang berbeda dalam menyerang Kaido Yaitu pertama dengan kaki Kemudian dengan tangan Yang mana baik kakinya ataupun tangannya sama-sama strong ketika melakukan teknik itu Dan satu-satunya hewan predator yang memiliki keseimbangan di dua bagian ini Ya kalian tahu pastinya Gear yang cocok untuk Luffy adalah hewan predator berkaki empat Dan karena dua serangan kaki tadi menggunakan kaki raja Maka hewan berkaki empat ini berpredikat sebagai raja Dan kalian pasti tahu hewannya yang sekelas raja Yaitu singa atau mungkin harimau Dan nampaknya di cover ini sudah diberi petunjuk pasti soal itu Sebab di cover ini pada chapter 1026 Ada empat baju yang bertuliskan I'm Lion Jadi pada dasarnya gear keempat atau mungkin gear kelima Untuk perubahan keempat Luffy Setelah Bounce Man, Tank Man, dan Snake Man Itu adalah I'm Lion Hmm bagaimana menurut kalian?